Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menanggapi video yang viral Tentang podcast Dedy Kombuzer Yang mengundang Dua pelaku LGBT Atau diduga pelaku LGBT Bisa dikatakan Pelaku LGBT Karena secara terang-terangan Mengakui perbuatan itu Mengakui sesama jenis Berhubungan sesama jenis Saya akan membicarakan Perspektif hukum Apakah perbuatan tersebut Dilarang atau tidak Menurut hukum pidana Di Indonesia Karena masih warisan Hindia Belanda Belum ada aturan Atau pasal-pasal Mengatur tentang Perbuatan Dilarang mengenai Pelaku homoseksual Atau pelaku Berhubungan sesama jenis Ataupun Pernikahan sesama jenis Belum ada yang mengatur Tetapi Kalau kita berbicara Hukum Itu standarnya Memang asas legalitas Perbuatan baru dapat Dihukum Setelah ada Undang-undang pidana Yang mengaturnya Terlebih dahulu Fungsinya adalah Melindungi hak Asasi manusia Dan sebagai Instrumental Atau mengatur Kehidupan Dalam Bernegara Tetapi Kalau kita berbicara Negara Indonesia Negara Indonesia Negara hukum Harus tarik ke Grunom Pancasila Dan undang-undang dasar Hukum tertinggi Dan Adalah Pancasila Dan undang-undang dasar Di Pancasila Secara jelas Mengatakan Ketuhanan Maha Esa Itu Bentuk dari Representatif Bahwa Indonesia adalah Negara Yang menganut Kepercayaan Dan keyakinan Secara Kespiritual Yang diakui Diakomodir Seolah Indonesia Adalah 6 agama Dari ke 6 agama Itu melarang Perbuatan LGBT Atau Suka Sesama jenis Tentu Kalau kita Berbicara Perspektif Pancasila Itu Dilarang Dalam Pasar Sila Pertama Kemudian Kalau berbicara Sila kedua Kemanusia yang Adil dan Beradab Perbuatan LGBT Ini Disamping Melanggar Agama Atau Hukum-hukum Yang Diatur Dalam Kitab-kitab Agama Yang Dianud Oleh Indonesia Juga Melanggar Melanggar Adab Dan Istiadat Yang Berlaku Di Indonesia Hukum Yang Berlaku Indonesia Secara Keseluruhan Universal Melarang